Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Vanessa Kong dan ayahnya Rudian Topey resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka pada Senin lalu. Vanessa dan ayahnya datang usai beberapa kali bangkir dari panggilan polisi. Namun, kali ini kedatangannya menjadi buah simalakamah. Pasalnya, usai memenuhi panggilan polisi, ayah dan anak tersebut justru tidak kembali keluar alias resmi ditahan. Vanessa Kong dan ayahnya Rudian Topey telah resmi ditahan Senin kemarin usai ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Keduanya diduga menerima miliaran rupiah dari tersangka IndraKens. Dirti Pidexus Barreskrim Brikjen Wisnu Hermawan telah merinci aliran dana yang didapat keduanya dari IndraKens termasuk dalam bentuk barang mewah. Tersangka Vanessa Kong menerima aliran dana sekitar 5 miliar rupiah dan menerima beberapa barang dari tersangka IndraKens alias IndraKens senilai sekitar 349 juta rupiah. Selain uang dan barang, Vanessa juga menerima sebidang tanah senilai 7,8 miliar yang dipelikan IndraKens dengan memakai atas nama Vanessa Kong. Sedangkan, ayah Vanessa Rudian Topey diduga ikut menerima uang dari IndraKens sebesar 1,1 miliar rupiah dan 10 jam mewah dengan nominal 8 miliar rupiah secara cash. Jumlah itu pun masih belum seberapa. Bahkan IndraKens juga pernah membeli sejumlah jam mewah seharga 24 miliar rupiah. Kini dua tersangka investasi ilegal binari opsion platform Binomo, Vanessa Kong, dan ayahnya Rudian Topey pun resmi ditahan. Mereka ditahan usai menjalani pemeriksaan Senin kemarin selama kurang lebih 8 jam. Keduanya dipersangkakan dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keduanya pun ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Mabes Polri. Tim Liputan Ainews melaporkan.